semoga suaranya jelas ya sudah tampak ya di layar saya akan bahas tentang seistimewa apa Ramadan itu sehingga kita enggan melewatkannya nah kemudian kalau kita sandingkan dengan kodrat wanita yang tidak bisa merasakan keistimewaan Ramadan tidak bisa berpuasa tidak bisa beribadah di dalam Ramadan yang hanya singkat itu gimana cara kita atau tips-tips lah biar tidak kehilangan keistimewaan Ramadan itu nah disini ya sebelumnya kita bertemu di majelis ini ya jadi kita harus mensyukuri taufik dari Allah Allah itu berarti menginginkan Ramadan kita ini menjadi lebih baik gitu makanya Allah itu membuat hati kita merasa haus ilmu Allah yang sekitah hidayah gitu lah memerintahkan pikiran kita untuk daftar kajian Allah menggerakkan kita untuk baca materi-materi yang ada mendengarkan kajian gitu ya itu tuh sudah algoritmanya Allah itu berupa taufik ya jadi kita harus mensyukuri taufik itu dulu kita ada di majelis ini kita punya kemauan gitu loh punya kemauan rasa haus ilmu pengen cari ilmu nah itu udah kita sadari ternyata Allah itu ingin kebaikan ya untuk kita jadi kita syukuri taufik ini jadi anak ingin mengingatkan hal ini di awal ya karena Alhamdulillah anak juga senang sekali ada beberapa kesempatan majelis yang bisa anak hadiri walaupun hanya online atau bagaimana tamam sebelum kita membahas tentang krismon Ramadan kita harus tahu ya kenapa sih kita harus belajar ilmu agama gitu ini sebenarnya hukumnya buat apa sih hukumnya apa bagi kita kita dapat apa kalau belajar ilmu agama dan apa bedanya kita belajar sama nggak belajar jadi sebenarnya sudah menjadi sunatullah ya seorang manusia itu harus belajar untuk mengetahui sesuatu kita diciptakan berakal gitu kecuali bagi orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah keistimewaan ilmu laduni nah kita kayak gini nggak nggak ya pasti ya belum atau mungkin langsung diberi pengetahuan dari Allah tanpa susah payah belajar nah untuk tahu dan paham ilmu agama ya harus mempelajarinya dengan sabar disini ada kata sabarnya ya karena memang belajar itu butuh proses kecuali tadi ya orang-orang yang mendapatkan kistimewaan dari Allah yaitu berupa ilmu laduni jadi kita Bismillah kita di majlis ini kita niatkan untuk ta'lim wa ta'alum kita niatkan untuk cari ilmu agama oke kemudian kita tahu sendiri bahwa kita kalau kita berniat ya jadi sebenarnya ilmu yang kegiatan yang bermanfaat kalau kita niatkan dengan baik udah dia merupakan usul ibadah tambah pahala lagi apalagi kalau kita tahu apa hukum kegiatan yang kita lakukan kemudian kita niatkan sesuai hukum itu karena al-farpu bayi nala adah wal ibadah itu finniah jadi untuk membedakan kegiatan itu biasa kegiatan biasa sehari-hari kegiatan normal atau itu berupa ibadah itu adalah niatnya jadi kita niatkan sesuai hukum ini jadi kita tahu hukumnya kita niatkan kita melakukan kegiatan yang fardu'ain kah atau sunnah kah jadi hukum pelajari ilmu ini ilmu agama ya atau ilmu umum juga yang penting hukum belajar ya disini ilmu agama yang kita tekankan karena yang kita bahas adalah ilmu agama yang pertama fardu'ain yang kedua fardu'kifah yang ketiga sunnah nah yang mana yang kita lakukan sekarang kan gini nih yang fardu'ain itu contohnya nih ketika seorang muslim wajib muslim yang udah akhir balik yang udah mukalaf lah itu kan wajib melakukan misalkan puasa sholat gitu ya itu tidak bisa diwakilkan orang lain ya kalau udah fardu'ain itu karena perorangan wajib melakukan nah berarti wajib dong baginya apa jadi fikir sholat masa dia mau melakukan sesuatu tanpa ilmu ada satu buku yang menarik sekali ada pesannya juga itu aksiologi ilmu Imam Ghazali itu pembahas tentang ilmu amali atau amal ilmi itu yang pertama fardu'ain ketika kita wajib bagi kita melakukan sholat berarti kita wajib dong mengetahui dan mempelajari fikir sholat kemudian yang fardu'kipayah ini diwajibkan bagi seluruh umat islam tapi jika sebagian umat sudah melaksanakan jadi tidak bisa diwakilkan kalau yang fardu'ain tidak bisa diwakilkan kalau yang kipayah ini bisa diwakilkan jadi sebagian yang lain tidak melaksanakan itu tidak berdosa karena sudah terwakili itu tadi contohnya mempelajari ilmu kedokteran ada juga pembahasannya di kitabnya Imam Ghazali di Ihya ketika di zaman Imam Ghazali semua ulama itu sibuk dengan ilmu syariat atau fikir hingga mereka kalau mencari dokter adanya ahlu dimah jadi dokternya ini bukan seorang muslim karena semua ulamanya itu bangga dengan mempelajari ilmu fikir sampai tidak ada yang ke ilmu kedokteran nah itu sebenarnya dikritik kebis-bisahan oleh Imam Ghazali kemudian sunnah sunnah ini kalau dilakukan berpahala besar tidak dilakukan tidak mengapa yaitu mendalami ilmu agama sedalam-dalamnya jadi ada kata-kata sedalam-dalamnya jadi ketika kita mempelajari karena ilmu itu berlevel-level kayak di Al-Azhar itu kita diajarkan adanya khori tatul ulum atau peta ilmu gitu ya nah mulai dari ilmu alat nih belajar nahmu belajar sorof belajar balaguh belajar punya ilmu alat bahasa kemudian alat akal juga seperti ilmu logika mantik atau ilmu hadis ulumul hadis ulumul quran dan sebagainya sampai ke nanti ujungnya itu di tasawuh nah kita kan wajib nih mengetahui ilmu di level muptadi ya jadi level muptadi itu level satunya ilmu gitu kalau di nahmu level satunya kayak kita belajar apa nahwadeh gitu ya nanti naik ke level selanjutnya jadi ilmu itu berlevel-level gitu kayak kita sekolah kan ada level-levelnya ya di jinjang pertama di SD belajarnya cuma apa lanjut yang lebih rumit lagi rumit lagi rumit lagi sampai ke kuliah sampai S2 S3 S3 profesor nah ilmu kan memang seperti itu proses berpeta berlevel nah untuk yang belajar ilmu sedalam-dalamnya itu sunnah bukan vertuen bukan vertipa ya jadi untuk menjadi pakar dalam disiplin ilmu agama tertentu misalnya pakar di ilmu fikir nisa fikir wanita atau pakar di ilmu tafsir dan lain sebagainya nah itu sunnah jadi kalau dilakukan pahlanya besar ya ya semua kita bisa terus belajar sampai ke level-level itu tadi nah sekarang bagaimana jika tidak tahu tapi gak mau belajar jadi udah gak tahu gimana caranya puasa gak tahu gimana niat puasa gak tahu hukum ini itu tapi gak mau belajar ya tentu berdosa ya dan berpotensi beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya jadi Bismillah kita niatkan belajar dan tidak pokoknya kita tidak mendahulukan hawa nafsu gitu ya karena kita ingin belajar na kunu kama nurid eh la na kunu kama nurid bal kama yuridullah agar kita itu melakukan apapun itu tidak semua kita tapi sebagaimana Allah inginkan sebagaimana kehendak Allah karena otomatis dia tidak punya landasan apapun untuk perhatikan ibadahnya kita sudah muslim kita punya kewajiban dalam beribadah gitu ya nah kalau kita gak tahu cara melakukannya ya berarti kita potensi potensi banget bisa banget kita menaukan sesuatu itu semau kita gitu ya berarti ya harusnya kita belajar doang jadi kalau misalkan ada yang nanya ya gimana kalau kita emang gak tahu ilmu itu dan kita emang gak mau belajar ya berarti kamu bakal melakukan hal itu dengan semau atau sekehendakmu atau ha nafsunya nah itu gak baik ya nah sekarang pembahasan selanjutnya pasti kita baru mikir abis itu bolehkah ini bolehkah ya bukan bolehkan bolehkah seseorang belajar ilmu agama dengan membaca buku tanpa guru nah itu ini menarik sekali ya dulu waktu anak pertama kali nyampe ke Azhar dan diajak senior duduk di majelis-majelis ilmu di tiang-tiangnya Azhar itu atau ruak ya dibilangnya di pelataran Masjid Al-Azhar itu itu kan banyak sekali tiang dan tiap tiang-tiang itu ada sheikhnya ada jadwalnya tertentu ya misalkan waktu kobla tuhur apa badaduhur apa kobla asar apa badadah asar apa dan juga ada kitabnya nah kemudian sheikhnya itu berkata jadi siapa yang gak punya guru nih gak punya sheikh di Azhar yang gak pernah duduk di majelis guru-guru Azhar sheikh hu shaiton berarti gurunya shaiton ya kayak tadi itu gak mau belajar kan dia berpotensi untuk memahami sesuatu atas kehendaknya padahal ilmu kita tuh ilmu agama bersanat diajarin Nabi Muhammad Nabi Muhammad ke sahabah sahabah ketabiin tabiin ketabiin tabi ihim sampai terusnya sampai nyambung ke guru-guru kita jadi ilmu tuh bersanat guru kita dulunya juga murid jadi nyambung sanatnya musal-musal jadi sampai ada gini kalau gak ada sanat nih gak ada yang tadi yang sekarang guru tuh dulunya murid terus punya guru-punya guru nyambung sampai ke rasul kalau gak ada sanat seperti itu siapapun bisa mengatakan apapun terserah dia laku alaman sya'a masya'a kayak disini dikatakan tidak boleh sampai Syahri Jumat tuh mengatakan jika seseorang sudah berusaha mencari mungkin kita udah tau nih oh gak boleh ya gak punya guru kita harus punya guru gak bisa baca buku aja gitu kan Syahri Jumat mengatakan kalau emang seseorang nih sudah berusaha mencari guru tapi belum menemukan guru maka ia wajib memperbanyak sholawat yaudah banyak sholawat aja dulu sholawat adalah kunci wusul atau ma'rifatullah karena sholawat itu sendiri kunci agar nyampe ya ke ma'rifatullah jadi kita minta kita wasilahkan dengan sholawat ya minimal seribu kali dalam sehari dan ia tetap harus berusaha mencari guru nah nanti kalau kalian nanya boleh gak sih bergurunya tuh di youtube misalkan kita dengerin Habib Umar kita dengerin atau Ustadz-Ustadz Ustadz Adi Hidayat Ustadz Uwah gitu ya eh Uwah Uas gitu-gitu itu boleh gak sih nah itu nanti ada di channel youtube-nya Habib Umar syarat-syarat kita berguru di internet jaman sekarang ini belum mana kutip disini ya oke nah dalam pembahasan fikir itu pasti kita ada yang namanya kata-kata taklit gak asing kan bagi kalian apa itu taklit karena dalam berfikir itu kita mikir taklit juga ya sebenarnya taklit itu apa sih taklit itu mengikuti perkataan seseorang tanpa tahu dalil syar'inya baik dari Al-Quran hadis maupun sumber hukum lainnya jadi ngikutin kata guru ini kata guru ini kata syai ini kata ustadi gitu misalkan kata ustadzati gitu tapi tidak memperdalam atau malah tidak tahu dari syar'inya pokoknya kata ustadz hukumnya gini kata ustadz gini misalkan kemudian taklit dalam pembahasan usul fikir adalah satu dari dua pilihan bagi seorang bagi seorang mukalaf kita ini mukalaf nih semuanya karena kita punya kewajiban untuk melakukan rukun islam kita semuanya mukalaf nah kita punya dua pilihan antara taklit atau enggak taklit nah yang enggak taklit itu apa satunya lagi ijtihad nah kita cuma punya dua jalan nih belok kanan ke ijtihad belok kiri ke taklit gitu loh dan ijtihad sendiri adalah mengeluarkan seluruh tenaga dalam memahami hukum agama dari daftar al-Quran dan sunnah nah yang itu kan ijtihad kalau yang taklit ini yaudah kita ngikutin perkataan seseorang yang udah melakukan ijtihad itu tadi jadi kita kayak ngikutin hasilnya mujtahid ini ada pembahasan khusus ya tentang ada enggak sih mujtahid di zaman ini dan lain sebagainya si Ali Jum'ah ini saya mengutip lagi dari si Ali Jum'ah mantan mufti Mesir menulis dalam bukunya Al-Mufti Shadidun bahwa jumhur ulama usufik menyatakan bahwa mukholid itu mencakup dua profil jadi yang disebut mukholid itu ada dua profil profil yang pertama seorang awam murni jadi dia disebut awam murni ketika tidak mampu untuk beristihad atau yang kedua seorang alim yang kapasitasnya belum mencapai derajat istihad jadi di dalam kata mukholid sendiri orang yang melakukan taklit itu ada levelnya lagi yang paling bawah banget berarti yang memang awam murni karena tidak mampu beristihad yang atasnya lagi berarti dia alim sudah tahu beberapa alat ilmu untuk melihat fikih usufi kualit fikih tapi kapasitasnya belum sampai ke derajat istihad dengan itu keduanya tetap wajib taklit jadi tetap melakukan taklit dalam keduanya dalam ibadah dan kehidupan agama mereka secara umum oke kita lanjut nah sebenarnya kan anak sendiri masih dalam level belajar kenapa anak berani menyampaikan karena memang anak pernah mendengar perkataannya dari guru anak jangan sampai kau masuk kubur jika masih ada ilmu yang belum disampaikan kepada orang lain karena zakat ilmu adalah mengajarkannya dan memang sebenarnya anak sendiri kan jurusannya atau tahosus diskursusnya itu di ilmu sastra Arab karena anak mengambil S1 di azarnya sastra Arab kemudian S2-nya di terbiahnya terbiah luar biah di Indo nah berarti kan disini kan enggak anak dong untuk belajar fikih nah tadi itu karena anak tahu nih anak mudah mukalak dan anak wajib melakukan kan tadi fikih kita belajar ilmu agama itu kan termasuk patu'ain kita wajib sholat wajib puasa jadi yang belahannya juga duduk di beberapa majelis ilmu yang fikih atau ulumul Quran atau ulumul hadis tafsir dan sebagainya jadi sebenarnya anak sendiri itu belum pantas untuk menyampaikan ilmu ini karena anak pernah mendengar suatu perkataan dari guru anak juga jadi gini siapa yang menyampaikan ilmu tapi bukan pannya bukan potnya itulah atabil ajaib dia akan mengatakan sesuatu yang itu tuh ajaib bahasa Risa juga ajaib jadi kalau ada orang nih misalkan dokter ngomongin fikih misalkan atau ulama fikih ngomongin virologi tentang virus sebagainya pokoknya kan ada nih ulama yang mengetahui shi min shi berarti mengetahui satu ilmu dari diskursus satu ilmu tertentu aja atau mengetahui banyak hal dari satu ilmu asya min shi atau shi min asya mengetahui ilmu sedikit-sedikit tapi dari banyak ilmu soalnya kalau zaman dulu banyak banget ulama itu mutafanin yang mengusah banyak ilmu kayak imam suyuti dan sebagainya tapi bisnillah yang membuat Ana berani nyampain tentang fikih walaupun ini bukan fan Ana dan bisa jadi Ana apa ata bil ajaib tadi itu ya apakah Ana datang dengan hal-hal perkara fikih yang mengijutkan enggak supaya enggak jadi pokoknya zakatnya ilmu itu udah mengajarkannya itu motivasi Ana untuk mengajarnya ini udah panjang jam berapa sekarang berapa lama kau menjemput Ramadan dan setelahnya ini pembahasan apa sih jadi ini ceritanya cerita singkatnya aja jadi ada dua orang sahabat tuh gugur syahid di perang di medan perang setelah beberapa bulan berlalu sahabat yang masih hidupkan ada dua orang sahabat nih gugur habis itu sahabat yang masih hidup itu ngeliat dalam mimpi kalau derajatnya dia tuh lebih tinggi yang hidup itu dari temannya yang mati syahid terus dia heran loh kan teman Ana kan mati syahid kok bisa derajat Ana lebih tinggi gitu kan heran terus ngadu ngadukan mimpinya itu ke Rasul kemudian Rasul menjawab balik bertanya ke sahabat yang lagi bingung tadi kok bisa sih Ana masih hidup terus derajat Ana lebih tinggi daripada teman Ana yang mati syahid itu kemudian Rasul bertanya berapa lama kau menjumpai Ramadan setelahnya gitu ya bahasa Indonesia gitu terus jadi yang masih hidup kan jumpa Ramadannya lebih banyak daripada yang udah mati gitu kan daripada yang udah wafat yang udah meninggal gitu nah Ramadan lah yang membuat derajatmu lebih tinggi dari derajat kesahidan temanmu jadi Ramadan yang kita temui terus ini kita tuh harusnya bersyukur gitu loh karena Ramadan yang kita temui ini tuh bisa membuat dajat kita lebih tinggi daripada orang yang udah gak ketemu Ramadan tahun ini gitu loh itu yang umurnya lebih sedikit daripada kita yang ketemu Ramadannya lebih sedikit pastinya gitu jadi kita patutlah kita banyak bersyukur gitu ya karena kita masih punya umur umurnya diperpanjang sampai tahun ini gitu kan kita punya kesempatan ketemu Ramadan yang baru di tahun ini kita tahu sendiri akh istimewa Ramadan yang kemana udah dibahas ya di kajian sebelumnya nah setelah kita tahu ya dari sahabat tadi kalau Ramadan lah yang bisa membuat dajat seorang lebih tinggi jadi kita makanya bersyukur gitu ketemu Ramadan nah disini kita akan bahas tentang wanita jadi gimana nih wanita yang kan kita ketemu Ramadan tapi kan kita gak full gitu loh gak plus gak 30 hari pas gitu pasti kita kurang gitu loh nah ini gimana ini ya anak tertarik dengan hadis ini jadi sebenarnya hadis ini walaupun anak di judusan sasar Arab ya tapi anak tuh di fakultasnya di Resort Islamiyah jadi alhamdulillah nih ada pelajaran hadis gitu dan hadis ini tuh anak ketemu di tingkap 1 atau semester 1 waktu kuliah dan anak termasuk yang kaget gitu dengan hadis ini oke ini hadisnya lumayan panjang ya karena anak menyertakan sanatnya nih oke kita akan baca ini masih syagol ya oke teman-teman nah disini anak berjaya dulu ya an-abi Sa'idil Hudri kola khuraja Rasulullah s.a.w. fi adha au fitrin ila musallah pamarro ala nisa fa kola ia ma' syar an-nisa tasoddakna fa inmi uritukum aktaro ahlin nar fa kulna wabimaya Rasulullah kola tukkirna li'an bata kurna lasyir maru'aytu minna kisoti aklin wa dinin adhaba lilubbi rajuli al-hazimi min ihdakun jadi intinya ceritanya ketika itu Rasul keluar kemudian di pagi kemusallah kemudian melewati beberapa nisa disitu kemudian Rasul berkata ya ma' syar nisa kalian tasoddakna karena saya melihat kebanyakan wanita ahlun nar jadi ahlun nar itu kebanyakan wanita wabimaya Rasulullah kenapa nah disini tukkirna li'an batapurnal asyir dan wanita itu juga aku tidak melihat wanita yang kurang akal dan agama namun sanggup menghilangkan akal yang sempurna seorang lelaki yang cerdas dibanding kalian jadi wanita itu ini dari hadis yang panjang ini wanita itu yang akan dibahas panjang dari syar hadis ini pasti membahas tentang kalau wanita itu nakis akal nakis din wanita itu nakis itu kurang kurang dari segi akal dan kurang dari segi agama wanita itu kurang dari segi akal dari segi agama itu kan seakan kita rendah banget wanita ini kurang dari segi akal kurang dari segi agama nah sebenarnya penjelasannya ada di paragraf yang terakhir ini. Kita disebut kurang dari segi agama pasti karena kita, yaudah, kita romantun aja nggak bisa full. Karena kita punya kodrat kalau kita bakal haib. Terus nakis akal juga dibilang karena syahadatnya wanita itu dihitungnya apa? Nisvu. Setengah dari syahadat atau kesaksiannya laki-laki. Karena emang itulah kita nakis akal itu. Kalau kita nakis akal, kita punya mazih apa? Punya kelebihan apa? Kelebihan kita itu di bidang atifah atau perasaan. Dan itu suatu kelebihan yang dimiliki oleh wanita. Jadi kita sadari dari hadits ini memang perempuan itu nakis akal dan nakis din. Nah, anak mengutip perkataan ini, ini bagus banget, anak suka perkataan ini, sampai anak pernah nulis satu makalah khusus dan anak share di WordPress anak. Pokoknya kalau mau lihat WordPress anak, anak sanita tubuh. Nah, di sini itu perkataan saya, Dina Ali. Jamal itu ketampanan ya. Kalau rojul ketampanan. Jadi, cakepnya cewek itu di mana? Akalnya. Akalnya cewek itu di mana? Jamalnya. Apa maksudnya? Kecerdasan seorang wanita adalah kecantikannya. Sedangkan ketampanan seorang laki-laki adalah kecerdasannya. Maksudnya, jadi kecerdasan seorang wanita adalah kemampuannya dalam menjaga kecantikan. Jadi wanita yang cerdas itu berarti dia yang mampu menjaga kecantikannya. Karena kecantikannya itu cuma boleh kayak di depan suami, depannya mahrum, gitu lah. Jadi semakin dia bisa menjaga kecantikannya, dia semakin orang yang wanitanya cerdas, gitu. Sedangkan, tanda-tanda ketampanan seorang laki-laki, yaitu yang atas ya, yang jamalur rojul. Rojul itu tampan, laki-laki itu tampan. Cowok tampan itu yang kayak gimana sih? Yang akalnya syagol. Maksudnya apa? Yang akalnya itu on, gitu. Aktif. Dia mampu dengan akalnya itu bisa mengatur keluarganya. Nah, di sini itu bahas pertama, kedua, ketiga ini sebenarnya sudah disampaikan kemarin ya tentang level-level puasa, gitu kan. Jadi puasa itu kan mulai dari puasa yang level awam itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Level selanjutnya, puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan... Loh, salah. Salah-salah. Jadi yang pertama itu kan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau yang kedua, itu, jadi itu levelnya ada tiga ya. Puasa ini juga mengutip dari call-nya Imam Ghazali. Jadi kalau puasa itu ada awam, ada khos, ada hawasul hawas. Yang kemarin dibahas itu kan yang hawasul hawas ya. Oke, jadi puasa itu ada tiga level. Level yang pertama hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, itu yang level awam. Kalau yang level hawas, itu yang menahan diri dari maksiat. Nah, jadi yang maksiat-maksiat, dia tahan dirinya, hawa nafsunya. Kalau yang ketiga, dia bukan cuma menahan diri menahan diri dari yang membatalkan puasa atau yang maksiat aja. Tapi dia sampai apa? Menahan diri dari memikirkan hal selain Allah. Jadi benar-benar di pikirannya itu hanya Allah ketika puasa itu. Jadi, ini udah level yang paling tertinggi. Dan kita akan langsung ke inti-intinya ya. Bahwa ketika Ramadan itu kan pahala dilipat-gandakan. Dan di Ramadan juga ada malam seribu bulan. Jadi, tapi jujur nih, susah kan pasti. Kalau kita tuh pengen kita tahu gitu loh teorinya kalau Ramadan itu seindah ini, pahala dilipat-gandakan, malam seribu bulan, siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi kok susah gitu ya menjalaninya gitu. Kayak siapa sih yang nggak tahu kalau di mesjid-mesjid di sekitar kita gitu ya. Atau mungkin di sekitar anak aja gitu. Itu tuh ada beberapa kondisi yang kayak gini. Di awal Ramadan itu penuh gitu. Nanti ke tengah, ke akhir itu kosong. Itu berbalik dengan yang analia di Mesir ya. Nah, di Mesir itu bener-bener kalau udah pertengahan Ramadan ke akhir, kita baru berangkat pas ad dan itu kita nggak dapet soft lagi. Tapi anak pernah kejadian. Karena memang biasanya itu, keluar rumah dari pagi, kan di sana waktu puasanya tuh musim panas. Cerita sedikit ya, musim panas. Jadi anak tuh selalu keluar rumah jam 7. Soalnya rumah anak nggak ber AC. Padahal panasnya sampai 40 derajat, 43 derajat. Nggak bisa lah rumah nggak ber AC itu nggak bisa. Jadi anak pasti keluar rumah tuh sebelum jam 7. Karena kalau udah jam 7 udah panas. Anak keluar rumah tuh pasti kemana? anak ke Mesir itu yang ber AC dengan niat itu ikat. Jadi niatnya terbaik ya, walaupun memang bener-bener cari tempat ber AC. Karena di situ udah sampai buka puasa di situ, sampai terawih, habis terawih baru pulang. Terus udah bawa sangu sahur gitu. Karena emang pulang terawih itu baru jam 11an. Nah anak pernah suatu hari itu, anak pulang kobla maghrib gitu. Karena ada kebutuhan gitu di rumah. Entah apa yang ketinggalan atau apa gitu. Nah akhirnya anak buka puasanya di rumah, baru berangkat itu pas ad dan isya. Nggak dapet Sof. Anak ke Masjid Azhar nggak bisa masuk. Ke Masjid seberangnya ada Masjid Fitnah Husein, nggak bisa masuk. Sampai anak ke Masjid yang di Pasar Hon Holili, seberang rumah Ana juga itu, dari Masjid Husein tinggal lurus dikit gitu. Nggak dapet juga. Sampai akhirnya Ana harus pulang, dan Ana nunggu Masjid kosong, sampai bisa masuk Masjidnya itu ya. Jam 9 ke atas gitu. Karena ada orang yang pulang 11 Rokat pulang gitu kan. Itu jadi agak longgar Sofnya itu, Ana baru bisa masuk. Karena ada beberapa Masjid yang kunutnya sejaman gitu. Itu sampai, jadi kalau kunutnya sejam, bukannya Masjidnya malah sepi gitu. Enggak, tapi Masjidnya rame banget. Yang kita harus ke sana dari kobla buka puasa, sampai buka puasa di Masjid. Terus nanti kita itu, Ana pernah soalnya buka puasa di rumah, tapi habis buka langsung berangkat ke sana. Itu Ana, sholatnya di jalanan di asfal lu. Jadi bawa tiker, panas itu musim panas, jadi sholat di asfal ya panas. Baru bisa masuk, jam setengah 12 kurang gitu. Soalnya emang niat yang mulai di situ kan, sampai sahur. Jadi berebut Masjid di sana. Seperti itulah. Nah sebenarnya orang kok bisa kayak gitu, gimana caranya gitu. Ada titip yang pernah denger dari beberapa isirahma ulama. Itu tuh kita butuh latihan gitu loh, sebelum ketemu puasa itu gitu. Jadi kayak ada yang mengibaratkan bahwa waktu rojab, syakban, itu tuh rojabnya nanem, mupuk dulu, disiram, rojab, syakban. Terus nanti Ramadan udah berbunga gitu. Nah kalau ngejar di Ramadan baru mupuk, itu kan mepet dan pasti berat. Jadi ada beberapa tipsnya kayak gitu. Udah riaduh dulu, udah latihan dulu dari rojab, syakban. Juga ada yang beberapa ngatakan, pokoknya perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak kahlil. Terus juga ngatur pola aktivitas harian dengan cermat dan proposional. Karena kita manusia ya, kita punya jahat, punya jizem ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur itu. Kita punya akal, kita harus bisa ngaturnya dong. Gimana caranya biar fisik kita tuh kuat. Sampai anak tuh pernah mikir. Emang cuma orang timur tengah ya? Emang cuma orang Mesir ya? Yang kuat kunut satu jam gitu? Emang cuma orang Mesir ya? Yang kuat terawah itu baru selesai jam satu. Satu kali kemalam terawah itu habis empat jus. Mereka tuh gimana? Emang badan mereka yang kuat? Atau kita orang Asia yang nggak kuat? Tuhan sampai pernah mikir gitu. Ternyata emang mereka tuh udah mengatur pola aktivitas harian. Jadi biar bisa ibadahnya tuh maksimal gitu. Karena emang orang yang sehat maksimal tuh ibadah maksimal. Dari asupan makanan kita atur. Dari cara kita bangun sampai tidur tuh kita atur gimana caranya kita ngiat ibadah tuh bisa maksimal gitu loh. Jangan yang kayak dikit-dikit capek gitu. Karena emang rasain sendiri. Pertama kali kurun satu jam itu anak nggak kuat. Tangannya naik, ke atas aja udah nggak kuat. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kok orang-orang kuat? Sama aja sih kayak ibadah haji juga. Ibadah haji kan ibadahnya fisik kan. Banyak orang yang kuat sehari umrah berapa kali gitu. Coba tanya orang Indonesia. Kuatnya sehari umrah berapa kali maksimal. Beda banget ya. Dan lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran pasing. Ini anak kutip dari kitab Atibian karena Imam Nawawi. Disini ada ceritakan apa juga. Rekor hatam terbanyak yang kami dapatkan. Ini dalam kitabnya Imam Nawawi ya. Jadi kami ada di sini, Imam Nawawi. Dalam sehari itu adalah lapan kali. Eh nggak dalam sehari malah. Lapan kali dalam rentang waktu maghrib ke Isya. Ini tuh bagi kita kayak, ini beneran nggak sih? Kayak absurd gitu kan. Tapi emang sebegitu level ibadahnya para ulama. Saya sendiri juga sempat kaget yang lihat ibadahnya orang-orang Mesir. Dan gimana mereka menyambut Ramadan. Nah sekarang lebih ke wanita ya. Pokoknya kalau saya tidak ada gambar cewek ini lebih ke wanita. Kayak tadi yang hadis tentang wanita nakis akal wadid dan lain sebagainya. Nah jadi kita kan udah tahu seistimewa itu Ramadan. Jadi kita kayak, ya Allah jangan sampai kita kehilangan keistimewaan itu. Karena Ramadan datangnya cuma setahun sekali. Dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi yang bisa kita lakukan nih kalau kita lagi high itu apa? Ya kita bisa memberi makan orang yang berbuka. Kita tahu sendiri ya, darinya kalau orang yang ngasih makan orang berbuka itu, dia juga dapat pahala orang yang berpuasa itu. Ini mudah loh ya. Cuma memberi makan tapi kita dapat pahala itu. Dia udah puasa gitu. Kayak kita bismillah selama kita mampu dan kita bisa. Pokoknya kalau ngasih makan orang berbuka, bismillah kita lakukan. Kan kita nggak puasa nih misalkan. Kita bisa masak, bisa ngincip masakan yang enak itu gitu. Kan kalau orang yang puasa belum tentu dia bisa ngincip yang all out gitu kan. Misalkan ngincipnya cuma di lidah langsung dikeluarin lagi gitu kan. Susah juga ngincipnya. Jadi kita punya kesempatan ini gitu untuk ngasih makan orang berbuka. Kita juga bisa bersedekah. Pokoknya intinya emang amalan-amalan yang sunnah deh yang bisa kita lakukan waktu kita lagi nggak sholat. Kita sedekah. Udah sedekah amalan yang baik di bulan yang baik lagi gitu. Terus banyak zikir, banyak istighfar. Karena emang kadang ada beberapa penelitian ilmiah ya. Kalau wanita lagi hati itu cenderung negatif. Misalkan apa? Emosionalnya, nggak stabil. Atau mungkin dari kita tau. Kita juga tau sendiri ya yang cewek-cewek ini. Kalau lagi bulanan itu, kalau lagi datang bulan pasti badan itu capek. Semua dari ujung kepala. Jadi bawaannya males. Semuanya tiduran gitu kan. Nah, jadi kita harus banyak zikir dan istighfar agar tidak ke hal yang negatif. Karena sayang banget gitu. Tadi Romantun istiwewa gitu kan ceritanya. Dan pasti kita banyak berdoa. Karena itu bisa kita lakukan. Walaupun kita lagi nggak sholat, nggak suci. Dan yang bisa doa itu ajaib banget kan. Maksudnya strong punya power gitu. Sampai doa itu kan sesuatu yang bisa merubah takdir itu cuma doa. Ya pokoknya kita berdoa. Kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran. Semuanya kita nggak bisa baca Al-Quran. Kita bisa mendengarkan Al-Quran. Dan yang terakhir. Mencari ilmu. Ini sebenarnya nggak terakhir sih. Ini saya disebut beberapa. Tapi kita bisa melakukan hal yang lain juga. Mencari ilmu pastinya. Kayak tadi kan di awal kita udah mengingatkan kalian gitu. Tentang kita tuh dapat taufik loh. Kita ketemu di majelis ini itu. Dan mencari ilmu itu adalah hal yang baik. Apalagi kalau kita niatkan. Kalau itu adalah parturi. Itu adalah suatu kewajiban. Agar ini jadi ibadah terus. Amam ini slide terakhir ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi intinya hari ini. Terus mempanjangnya slide-nya. Sampai ini kita udah lebih dari jam. Oh. Masih jam 5.00. Karena kita akan tutup di jam 5.00. Ini sudah mengetahui. Saya jam 5.00. Saya jam 6.00. Saya jam 5.00. Terima kasih.